Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi kali ini kita akan membahas tentang usul fikih syariah tingkat 1 di buku ini ada fasal awal fasal awal itu adalah bagian yang pertama bagian pertama ini membahas tentang mabadi ilmi usul fikih wamukaddimatuhu, maksudnya adalah prakata prakata atau pembukaan atau pengantar ilmu usul fikih nah, di dalam fasal awal ini terdiri dari 2 mabhas jadi ada fasal fasal di dalamnya itu ada mabhas mabhas pertama adalah nash'atu ilmi usul fikih munculnya ilmu usul fikih dan di dalam mabhas pertama ini terdapat beberapa matlab jadi ada fasal kemudian ada mabhas, disini mabhas di bawah mabhas ini ada matlab nah, matlab yang pertama ini adalah zuhurul kwa'id al-usuliyah fi'ahdin nabi munculnya kaidah-kaidah usul fikih di masa nabi kemudian yang matlab kedua adalah al-kwa'id al-usuliyah fi'ahdis sahabah jadi kaidah-kaidah usul fikih di masa sahabat di masa sahabat nabi siapa sahabat nabi itu yaitu beliau-beliau yang hidup setelah zamannya nabi Muhammad dan pernah bertemu langsung dengan nabi Muhammad kemudian matlab salis adalah al-kwa'id al-usuliyah fi'ahsri tabiin jadi adalah kaidah-kaidah usul fikih di masa tabiin siapa itu tabiin tabiin itu adalah yang tidak pernah berjumpa nabi tetapi pernah berjumpa dengan sahabat itu tabiin dia tidak hidup sezaman dengan nabi tetapi hidup sezaman dengan sahabat dan pernah berjumpa dengan sahabat itu tabiin kemudian matlab keempat adalah kaidah-kaidah usul fikih di masa tabi'ud tabiin wal-a'imah al-mujahidin al-mujahidin siapa itu tabi'ud tabiin tabi'ud tabiin itu adalah yang hidup semasa dengan tabiin pernah berjumpa dengan tabiin tapi tidak pernah berjumpa dengan sahabat nah seperti itu kemudian matlab khomis adalah turukut ta'lif ya ilmi usul l'fih ba'dal imam syafi'i ini adalah cara jalan yang ditempuh dalam mengkodifikasikan atau mengarang kitab usul fikih setelah imam syafi'i nah kemudian itu mabhas pertama mabhas kedua ada ta'rif usul fikih yaitu pengertian ilmu usul fikih nah kali ini kita akan membahas mabhas pertama dulu mabhas pertama ini adalah munculnya ilmu usul fikih dan yang pertama matlab pertama kita mulai dengan munculnya kaidah usuliyah di masa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli alaihi nah ini sekarang ini saya hapus dulu ini tadi buat percobaan ini saya hapus dulu oke nah ini sekarang adalah pembahasan pertama yaitu tentang munculnya ilmu usul fikih ilmu usul fikih bima'na adillatul fikhi wa masodiruhu ilmu usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih dan juga sumber-sumber fikih usul namanya usul itu fondasi fondasi itu adalah sesuatu yang menopang sebuah bangunan bangunan itu bisa berdiri kalau ada fondasi nah fondasinya fikih itu adalah dalil-dalil fikihnya ini dan juga adalah sumber-sumbernya jadi fikih itu ada kenapa? karena ada dalilnya dan ada dalilnya itu ada sumber-sumbernya nah akan kita bahas dalil-dalil fikih itu apa dan sumber-sumber fikih itu apa jadi apa namanya munculnya ilmu usul fikih itu adalah sezaman dengan munculnya fikih itu sendiri maka gak ada sesuatu yang bernama fikih itu ada tanpa adanya manhaj yang jelas yang juga terbatas ditentukan dengan batasan-batasannya jadi semua ilmu fikih yang berdiri itu pasti punya fondasi pasti punya aturan pasti punya kaedah-kaedah itu pasti muhaddadul qawaid yang kaedah-kaedahnya ditentukan secara pasti kalau disana itu ada fikih pasti disitu ada usul fikihnya gak mungkin fikih berdiri tanpa ada usulnya jadi disini disebutkan bahwasannya munculnya ilmu ilsul fikih itu ya sezaman dengan munculnya fikih itu sendiri kenapa? karena fikih itu bisa ada karena ada fondasinya gak mungkin sesuatu itu ada tanpa berdiri di atas fondasi dan ini gak mungkin disini bisa kita sebutkan bahwasannya fikih itu tidak akan pernah mendahului dari usulnya dari segi kemunculan maksudnya apa? kemunculan fikih itu tidak mungkin mendahului usulnya seperti bangunan bangunan itu gak mungkin berdiri sebelum ada fondasi nah ini bagaimanapun juga yang namanya fondasi itu ada terlebih dahulu baru kemudian bangunannya bisa didirikan akan tetapi yang namanya fikih itu lebih dahulu disusun daripada usul fikih nah maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya fikih sama usul fikih duluan mana munculnya? pasti duluan usul fikih akan tetapi dari segi penyusunan dan dari segi ngarang kitabnya itu yang dikarang yang disusun terlebih dahulu bukan usul fikih tetapi fikihnya jadi oke lah usul fikih ada lebih dahulu tetapi dalam hal nyusun kitabnya yang dikarang terlebih dahulu justru adalah fikihnya nah seperti itu sama seperti gravitasi gravitasi ditemukan oleh isak newton berarti sebelum gravitasi sebelum ditemukan isak newton gak ada ya gak gitu gravitasi ditemukan isak newton itu hanya merumuskan gravitasi sudah ada sejak dulu bagaimanapun juga usul fikih juga ada sejak dulu kala akan tetapi fikih itu terlebih dahulu dibukukan daripada usul fikih oke itu ya intinya disitu bentar oke sudah dari situ penjelasannya sudah nah sekarang adalah matlab awal matlab awal ini adalah zuhurul kwa'id al-usuliyah fi'ahdin nabi munculnya kaedah usul fikih di masa nabi muhammad s.a.w jadi usul fikih itu sudah ada sejak zamannya nabi tetapi baru disusun belakangan di zamannya imam syafi'i nah tadi kita sebutkan bahwasannya usul fikih itu apa usul fikih itu adalah dalil-dalilnya dalil-dalilnya dan juga kaedah-kaedahnya sesuatu yang menjadi landasan berdirinya sebuah ilmu fikih disini kita membahas tentang dalil-dalil fikih loh kok dalil-dalil fikih ya kan apakah dalil-dalil fikih itu adalah usul fikih itu sendiri jadi di zamannya nabi itu ada dalil-dalil fikih di masa kenabian jadi sejak turunnya wahyu itulah dimulai pertama kali sejarah fikih dan sejarah tarikh tasrih itu berlangsung nah sekarang sumber hukum syariat di masa nabi itu terbatas hanya dari Quran dan sunnah saja jadi di masa nabi usul fikih apa itu usul fikih ya itu adalah dalil-dalil fikih apa itu dalil-dalil fikih sesuatu yang dimana fikih berdiri di atas dalil-dalil tersebut dalil-dalil fikih di masa nabi muhammad s.a.w. itu terbatas hanya yang pertama hanya Quran yang kedua adalah sunnah dan dua-duanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dalil pertama itu dalil maaf sebentar ini saya kecilkan dulu biar lebih mantap nah di masa kenabian dalil itu hanya ada dua yang pertama adalah Al-Quran yang kedua adalah sunnah meskipun begitu meskipun ada dalil ketika nabi muhammad ditanya tentang suatu kejadian maka nabi muhammad itu menunggu turunnya wahyu jadi kalau nabi muhammad ditanya suatu ketanggian nabi muhammad itu yantadhiru nuzulil nuzulil wahyu nabi muhammad itu menunggu turunnya wahyu nah kalau misalkan wahyu itu tidak turun maka nabi muhammad itu berijtihad terlebih dahulu baru kemudian wahyunya turun menjelaskan tentang ijtihadnya nabi nah jadi gini jadi sumber hukumnya kan di zamannya nabi ini hanya ada dua yang pertama adalah Quran yang kedua adalah sunnah kalau nabi muhammad ditanya tentang suatu kejadian dan nabi muhammad belum bisa menjawab maka nabi muhammad akan menunggu turunnya wahyu yantadhiru nuzulil wahyu nabi muhammad nunggu dulu nih wahyunya mau turun pandang gitu kalau wahyunya gak turun maka nabi muhammad berijtihad nabi muhammad menggunakan pendapatnya pribadi baru kemudian setelah nabi muhammad menggunakan pendapatnya pribadi turunlah wahyu yang dimana wahyu tersebut membenarkan atau menyalahkan dan menunjukkan jalan yang benar dari ijtihadnya nabi sallallahu alaihi wasalam nah seperti itu ya nah contohnya ini sekarang contohnya ijtihadnya nabi ini ijtihaduhu fil idni lil mu'tadhirin ayyata khallafu anil qital jadi nabi muhammad itu pernah bir ijtihad dan beliau itu pernah mengizinkan orang-orang yang tidak mengikuti apa namanya orang-orang yang tidak mengikuti perang tabuk jadi ada orang-orang yang izin kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam untuk tidak mengikuti perang tabuk dan nabi muhammad akhirnya mengizinkan nah ini terjadi di tahun fisanah at-tasiah terjadi di tahun ke sembilan dari hijriyah nah itu jadi orang-orang munafik ini datang kepada nabi pengen izin bahwasannya nabi muhammad mereka ini pengen izin kenapa kalau mereka ini pengen izin karena mereka ada uzur tidak bisa mengikuti perang tabuk karena ada uzur kemudian nabi muhammad itu mengizinkan barulah kemudian ketika nabi muhammad mengizinkan Allah menjelaskan bahwasannya mereka itu kaken alasan nabi muhammad sejanya tidak usah diizinkan nah seperti itu jadi nabi muhammad ketika ditanya suatu penjelasan ditanya suatu kejadian kemudian turun nunggu wahyu dulu kalau wahyunya tidak turun nabi muhammad beristihad dengan pendapatnya barulah ketika nabi muhammad mengutarkan pendapatnya wahyu itu turun membenarkan atau menunjukkan jalan yang benar dari keputusannya tersebut oke itu yang pertama itu kan kemudian yang kedua adalah istisyaratuhu fi ghuzwati badri sohabati fi sya'ni al asro jadi gini yang kedua adalah nabi muhammad itu pernah meminta petunjuk istisyarat itu apa ya konsultasi berkonsultasi kepada sohabatnya dalam tawanan perang badar jadi ketika itu ada perang badar dan islam memiliki beberapa tawanan ini nah tawannya ini mau diapakan dibebaskan atau diapakan nabi muhammad itu konsultasi dulu sama sohabatnya siapa yang dikonsultasi yang pertama adalah abu bakar yang kedua adalah umar nah abu bakar ini ditanya apa namanya abu bakar ini ditanya ini tawanan perang badar ini diapakan ya abu bakar ini ya gitu kan abu bakar bilang bahwasannya udah dilepaskan aja lah jadi abu bakar itu bilang dilepaskan aja tetapi kalau umar bilang bahwasannya jangan dilepaskan bunuh aja mereka itu nah ini jadi nabi muhammad itu pernah berkonsultasi sama sahabat-sahabatnya terkait dengan tawanan perang badar mau diapakan ini dari pertanyaannya abu bakar dilepaskan aja dari sarannya abu bakar dilepaskan aja tapi dari sarannya umar bunuh aja kenapa? karena mereka ini pengganggu dan waktu itu masih zamannya islam masih awal-awal dan mereka bener-bener ingin menghancurkan islam loh kalau mereka dilepaskan nanti mereka ganggu kita lagi gitu loh mending dibunuh aja itu kalau kata umar nah kemudian apa yang dilakukan nabi muhammad akhirnya menebus mereka ditebus dalam artian juga dilepaskan nah ketika tawanan perang badar ini dilepaskan barulah turunlah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengecam itu nabi muhammad saat jenik tidak usah dicono wong itu loh mereka itu tawanan perang badar itu bener-bener ingin rusak islam kalau kamu lepas lagi yang rusak islam mending dibunuh aja gitu nah kenapa kok seperti itu wahyu kok memerintahkan untuk dibunuh saja gitu kan karena ini kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala kok mengecam bukan mengecam sih ya membenarkan keputusannya nabi bahwasannya keputusannya nabi itu sekiranya kurang tepat dan yang lebih tepat seperti harusnya ya keputusannya umar ya itu dibunuh saja kenapa kok seperti itu ya karena pada waktu itu di fase-fase pertama tentang jihad bersama musyrikin dan orang musyrikin itu dulu ketika pertama-tama nabi muhammad itu berda'wah itu kan keras sekali sama nabi nah ini kok dapat tawanan kok dilepaskan nanti mereka pasti akan merusak islam lagi ya maka daripada itu Allah mencela bahwasannya nabi sa'janiku ya jodil curno tetapi ya dibunuh saja seperti sarannya umar bin khotob seperti itu kemudian contoh yang nomor tiga bahwasannya nabi muhammad itu mensolati beberapa apa namanya nabi muhammad itu mensolati beberapa apa namanya kabiril munafikin itu ya petinggi-petinggi orang munafik gitu kemudian umar bin khotob itu bilang loh nabi kok kamu kok solat menyolati mereka ini gimana bukan ke Allah subhanahu wa ta'ala telah menyalarang seperti itu nah seperti itu umar bin khotob bilang gitu kepada nabi kemudian apa namanya ya intinya nabi muhammad waktu itu apa namanya mensolati karena kenapa ada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala istagfir lahum mintalah ampunan kepada mereka la satafir lahum inta stagfir lahum sabaina marroh filani ufirullah kalau kamu apa namanya kalau kamu nabi muhammad beristighfar kepada mereka 70 kali maka Allah gak akan mengampuni mereka nah akhirnya nabi muhammad beristighfar lebih dari 70 kali siapa tau dimaafkan tapi kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan apa namanya menurunkan wahyu yang berbunyi walatus solli ala ahadin minhum mata abadan nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasannya jangan disolati sekali-kali karena mereka itu benar-benar orang munafik dari sini dari tiga contoh di atas kita melihat bahwasannya nabi muhammad itu kadang-kadang itu juga beristighfar gitu loh dan yajdah itu ahyanan kadang-kadang beristighfar dan nabi muhammad itu mengajari sahabat-sahabatnya tentang tata cara ijtihad nah maka dari tiga contoh di atas kita mendapatkan pelajaran bahwasannya sumber hukum di masa nabi usul fikih yaitu adalah fondasi fikih atau dalilnya fikih di zamannya nabi itu hanya terbatas dua yang pertama adalah sun Quran yang kedua adalah sunnah nah kadang-kadang nabi juga beristighfar hanya saja ketika nabi beristighfar kemudian turunlah wahyu yang membenarkan atau mengkoreksi hasil ijtihad nabi jadi di masa nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam dua-duanya maksudnya apa ya ya ini sumber hukum atau sumber dalil hukum fikih itu hanya Quran dan sunnah saja di zamannya nabi akan tetapi nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam juga mengajari para sahabatnya untuk beristighfar nah itu ya jadi dasar hukum di zamannya nabi cuma dua Quran sama sunnah tetapi nabi juga beristighfar dengan harapan mengajari para sahabatnya untuk beristighfar seperti itu oke kemudian ini adalah wamin amfilati ijtihadis sohabah fi hadratin nabi ini adalah contoh ijtihadnya para sahabat di saat adanya nabi ini adalah contoh-contoh para sahabat ini berijtihad dan ijtihad tersebut saat nabi muhammad ada nah ini contoh yang pertama adalah jadi ceritanya ada ahlu kuroidoh bani kuroidoh ini jadi bani kuroidoh itu adalah klan atau suku yahudi yang tinggal di medinah yang menyebabkan perang yang ingin memerangi nabi nah saat bani kuroidoh ini ingin memerangi nabi di medinah kemudian ditangkap diserbu kemudian dapat jadi tawanan bani kuroidoh ini mau diapakan mau dibunuh atau dilepaskan nah barulah bani kuroidoh ini disuruh menghadap ke saat bin muad karena saat bin muad itu dulunya adalah bagian dari keluarga bani kuroidoh ini jadi ceritanya waktu itu medinah ada klan yahudi bernama bani kuroidoh bani kuroidoh ini melawan melakukan persengkongkolan melakukan pemberontakan kepada nabi tetapi kalah kemudian bani kuroidoh ini ditangkap oleh nabi nah ketika bani kuroidoh ini ditangkap mau diapakan mereka itu nabi muad itu dibawa ke saat bin muad dan keputusannya ada di saat bin muad ini mau diapakan ini mau dilepaskan atau mau dibunuh ya itu adalah keputusannya saat bin muad setelah dibawa ke saat bin muad nabi muad membawa bani kuroidoh ke saat sinai bin muad ini saat bin muad ini loh ada teman-teman mu dulu ini Bani Kuroidoh ini pengen menghancurkan kita di Medina Ini naknya diapakan ini? Dilepaskan atau dibunuh? Saat bin Mu'ad bilang bahwasannya Tuk talu mako tiluhum Dah dibunuh aja mereka karena mereka itu bahaya Kalau dilepaskan ya Akhirnya ya dibunuh Kenapa? Karena Nabi Muhammad Apa namanya? Karena mereka bener-bener merusak Islam waktu itu Nah ini adalah contoh pertama bahwasannya Nabi Muhammad itu juga menyuruh sahabatnya untuk berijtihad Berijtihad dengan ro'yunnya Gimana ini ahli Kuroidoh ini? Dibunuh atau dilepaskan Tergantung saat bin Mu'ad Maka disini adalah contoh bahwasannya Ada sahabat yang berijtihad Di saat Nabi Muhammad ada Nah itu Jadi disini tadi Nabi Muhammad juga mengajari sahabatnya Untuk berijtihad Kemudian contoh yang kedua adalah An-Abdillah bin Amru bin As Qa'laja Rasulullah s.a.w. Khosmaliyah takimani faqa'la li'umar li'amru Iqdi baynahumah ya'amru Faqa'la anta'awla bidhalikamini ya Rasulullah Nah ceritanya itu Dari Abdullah bin Amru bin As Rasulullah Muhammad s.a.w. Itu datang bersama dengan Dua orang yang saling berselisih Kemudian Dibawa ke Amru bin As Dah Amru bin As ini ada dua orang yang saling berselisih Kamu tentukan Bagaimana ini hukumnya kedua orang ini Siapa yang harus menang dan sebagainya Disuruh Amru bin As untuk menentukan Kemudian Amru bin As itu bilang loh Kok saya atau Nabi Muhammad kan ada Kan ada njenengan tuh Udah kamu aja Karena kalau kamu nanti bener dalam hal izjihad ini Maka kamu akan mendapatkan 10 kebaikan Tapi kalau kamu salah dalam berizjihad ini Maka kamu akan mendapatkan 1 kebaikan Nah seperti itu Jadi intinya disini juga adalah contoh bahwasannya Sahabat itu juga berizjihad Meskipun di zamannya Nabi Muhammad Dan saat itu Nabi Muhammad hadir Nah itu ya Nah sekarang adalah Contoh izjihadnya sahabat Di saat Nabi Muhammad itu gak ada Kalau tadi kan contoh izjihadnya sahabat Yang saat Nabi Muhammad ada Ini contoh izjihadnya sahabat Nabi Dimana Apa namanya saat itu Nabi Muhammad gak ada Nah ini contoh yang pertama adalah Si intinya ceritanya gini Waktu itu ada Umar bin Khotob dan juga ada Amar bin Yasir Nah ini ada yang Apa namanya Orang yang Junub Junub itu adalah Hadas besar Dia Hadas besar Hadas besar berarti kan Habis keluar mami Atau kalau gak gitu Habis jimak sama istrinya Ini Hadas besar Dan Hadas besar itu beda dengan Hadas kecil Kalau Hadas kecil kan Wudhu cukup Nah kemudian Hadas besar kan Harus mandi Nah Apa namanya Ini ada orang Hadas besar Tetapi gak menemukan air Terus gimana ini Nah itu kan Terus dijelaskan bahwasannya Dari Amar bin Yasir ini Amar bin Yasir Berizdihat dan Mengkiaskan hal tersebut Udah cukup Saja Dengan Tayamum Meskipun Hadas kecil dan Hadas besar itu Beda Akan tetapi Disana terdapat Ilah yang sama Yaitu ilahnya adalah Hadas Dan saat Hadas kecil itu Bisa dihilangkan Dengan Tayamum Maka Hadas besar juga Bisa dihilangkan Dengan Tayamum Ini adalah Hasil izdihatnya Amar bin Yasir Ijtihatnya tentang Sifatnya Tayamum Yang dimana Meskipun Hadas kecil dan Hadas besar itu Beda Akan tetapi Memiliki ilah yang sama Ilahnya apa Hadas Maka ketika Hadas kecil Bisa dihilangkan Dengan Tayamum Maka Hadas besar Juga bisa dihilangkan Dengan Tayamum Ini adalah Hasil izdihatnya Dari Amar Itu ya Kemudian adalah Bentar Yang nomor dua adalah Jadi ada dua Rojul Ini ada dua laki-laki Itu dalam perjalanan Kemudian masuk Waktu sholat Dan tidak Menemukan air Dan keduanya Akhirnya Bertayamum Keduanya Akhirnya sholat Kemudian setelah Bersholat Kemudian salah satu Dari keduanya Itu menemukan air Kemudian mengulangi sholatnya Kemudian Dia apa namanya Salah satunya Jadi ada dua orang Dalam perjalanan Masuk waktu sholat Menemukan air Akhirnya dua orang ini Tayamum Setelah Tayamum Dan dua orang ini sholat Mereka berdua ini Menemukan air Satu orang Mengulangi sholatnya Dengan berwudhu Yang satu orang Tidak mengulangi sholatnya Dengan berwudhu Nah akhirnya Dijelaskan kepada Rasulullah S.A.W. Bahwasannya Kedua-duanya yang seperti itu Juga benar Tidak ada yang salah Itu ya Oke Itu Udah banyak ini Nah Jadi intinya disini Bahwasannya Kesimpulan dari Apa namanya Pembahasan pertama ini adalah Usul fikih Di zamannya Nabi Atau Dalil fikih Di zamannya Nabi Hanya ada dua Yaitu Quran dan Sunnah Meskipun ada Quran dan Sunnah Nabi Muhammad itu Juga pernah berijtihad Jadi Nabi Muhammad Jadi Nabi Muhammad juga Pernah berijtihad Yang dimana saat Nabi Muhammad berijtihad Dan Salah Maka wahyu itu Turun membenarkan Hasil ijtihadnya Nabi Nabi Muhammad berijtihad Disini adalah Dalam rangka Mengajari para sahabatnya Untuk berijtihad Nah Kemudian tadi juga Kita belajar bahwasannya Di setelah Nabi Muhammad Berijtihad Juga ada sahabat-sahabatnya Yang berijtihad Pula Entah itu Ada Nabi Atau entah itu Enggak ada Nabi Jadi meskipun ada Quran dan Sunnah Nabi Muhammad juga Mengajari para sahabat-sahabatnya Untuk berijtihad Inilah usul fikih Di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita akan lanjut Di pertemuan yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh